Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jihan, dan seluruh followers TBM ya. Ya dokter. Ya. Gimana nih dokter kabarnya? Ya, Alhamdulillah Jihan, hari ini tepat saya berada di sini, saya juga sudah di hadir, jadi semalam saya sudah jaga terakhir dari malam sampai ke pagi, kemudian hari ini kita sudah di karantina selama 14 hari ini. Maaf dokter, mungkin koneksinya kurang pas, jadi agak tersendat-sendat dan putus-putus. Maaf teman-teman, mungkin ada koneksi dari dokternya. Sudah, sudah jelas, Jihan? Mari tunggu, mari mana love-nya? Ya mungkin dokter mengingat semalam, mengingat semalam dokter terakhir jaga, mungkin hari ini adalah hari pertama, gimana dokter memulai karantina manjana diri, gimana nih perasaan dokter? Sihan, sebelumnya suara saya dengar enggak ya? Baik dokter, maaf dokter mungkin jaringannya agak tersendat. Bentar ya, ini suaranya jelas enggak ya? Oke baik, lanjut aja, mungkin udah lancar nih, maaf dokter. Jadi, sebelum-sebelumnya dokter, karena kan kita tahu bahwa banyak nih uang kerjaan. Tapi, banyak juga resiko untuk diri kita, atau terutama untuk dokter yang kita sudah dibele lawan, atau juga tidak dibele lawan. Ya, terima kasih Jihan. Jadi, awalnya itu sekitar tiga minggu yang lalu, ada edaran ke Ikatan Dokter Indonesia melalui IDI Cambang Bandar Aceh, bahwa saat ini di Jakarta itu sangat dibutuhkan dokter-dokter. Maka dibutuhkan sekali suber daya dokter untuk memenuhi kuota dari perawatan yang ada di rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran ini sendiri. Jadi, motivasi sebenarnya adalah memang Murni ingin membantu Indonesia dalam penanganan COVID-19, karena memang angka pasien yang berada di RSDC hari ini, tepat berada di 900 sampai menyentuh angka 1000 orang yang dirawat di sini. Bulan mungkin dokter banyak pengalaman di mana ada masalah hambatannya, atau hal-hal yang menyenangkan, atau hal-hal yang mungkin membuat dokter merasa sulit gitu. Gimana dokter? Ya, sebenarnya kendala kita di sini sama sekali tidak. Mungkin untuk sebagai dokter yang paling aman bekerja ataupun yang paling safety saat ini mungkin di rumah sakit, rumah sakit al-artinya sudah menggunakan APD level 3, apapun itu. Termasuk ketika nakkes ataupun tim medis diperiksa, periksa itu juga menggunakan APD level 3. Jadi, yang paling takut kita adalah selama ini keadaan dengan pasien yang tidak patuh, misalnya tidak mau memakai masker pada saat diperiksa, kemudian melakukan sikap-sikap yang yang anarkis. Karena pernah ya, sejauh kita yang berada di Wisma Atlet ini pernah merasakan digigit, ya. Masin ini pengen pulang, tapi dia masih dalam keadaan tidak dalam perawatan, itu menggigit dokternya, kemudian merobek-robek hazmat, ya. Jadi, itu sempat tim medis kita harus diisolasi di rumah sakit perutukan yang lainnya. Itu hal-hal seperti itu yang membuat kita merasa takut sebenarnya. Tapi untuk sisi safety sendiri, sebenarnya kita tidak perlu sangat takut, karena memang sesuai sesuai dengan pasien. Jadi, sebenarnya di RSDC ini itu dibagi beberapa beberapa ada zona hijau, kuning, dan merah. Ya, jadi untuk rupakan zona dari pasien dirawat, ya. Itu berada di Tower 7. Sedangkan untuk zona kuning, ya. Untuk para nakes berada, ya. Untuk dokter, perawat, ataupun tim penunjang lainnya yang melakukan perawatan menginap ataupun stay di Tower 3. Ataupun di zona kuning, gitu. Baik, dokter. Mungkin banyak hambatan yang tidak terduga, apalagi dari pasien-pasiennya. Mungkin bisa sangat membantu di mana bisa mengatasi hambatan ini. Mungkin selanjutnya, nih. Gimana sih dokter bisa jadi relawan di Wisma Atlet ini, apalagi pasti perlu persetujuan dari orang tua, ya, kan. Gimana pasti orang tua agak risau, nih, kalau anaknya waduh, ini ikut jadi relawan, nih. Apalagi lagi pada masa pandemi COVID-19 ini. Nah, gimana, nih, tanggapan dokter mengingat keputusan dari orang tua? Ada sedikit penolakan dari keluarga mengingat resikonya yang sangat tinggi, resiko penularan, bahkan tapi saya mencoba memberikan penjelasan kepada orang tua apa-apa yang akan saya lakukan di Wisma Atlet ini. Kemudian, kembali saya meluruskan niat bahwa saya memang murni untuk ingin membantu Indonesia, untuk membantu warga masyarakat yang selama ini mengalami COVID-19. Kemudian, COVID-19 ini merupakan kasus yang sangat baru, ya. Jadi, selama ini kita bulan akhir ini. Cuman, sampai sekarang pun terapi yang diberikan oleh dokter terhadap pasien, tidak ada terapi yang signifikan ataupun yang spesifik terhadap COVID-19. Namun, menjadi apa namanya, menjadi daya tarik saya sendiri, untuk mempelajari bahwa COVID-19 ini belum pernah ditemukan sebelumnya. mungkin sejenis yang lain ada. Cuman, untuk kali ini adalah ini hal yang baru. Dan, saya rasa dokter sebagai dokter memang sudah resiko kita juga sebagai dokter untuk bisa terjun ke masyarakat. betul-betul-betul. Apa yang bilang sama dokter, mungkin banyak orang yang menganggap remeh mengingat COVID-19 ini, walaupun di Indonesia sudah banyak angka yang terinfeksinya, tapi masih ada masyarakat-masyarakat yang masih menganggap remeh COVID-19 ini. Ya, benar. Mungkin dari penanganan yang seperti sudah dokter katakan, tidak ada jadi pada dasarnya RSDC ini adalah merupakan rumah sakit rujukan, tapi dia dengan spesifik adalah pasien dengan kategori ringan dan sedang. Artinya, sebenarnya pasien-pasien ini kan adalah pasien-pasien yang mampu melakukan isolasi mandiri sendiri. Artinya, mungkin tidak semua pasien di ruangan itu diinfus, tapi hanya pasien-pasien dengan di ICU ataupun HCU yang melakukan perawatan yang intensif. Tapi, untuk di ruangan sendiri sebenarnya pasien di sini adalah pasien yang mampu mandiri. Mereka bisa melakukan aktivitas mandiri, bisa makan sendiri, kemudian melakukan olahraga sendiri. Jadi, pada prinsipnya pasien di sini adalah hanya pasien-pasien. Untuk terapi sendiri sebenarnya tidak ada perbedaan. Jadi, tetap diberikan sesuai protak yang telah diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Berarti tidak ada beda yang signifikan antara di Aceh dan Jakarta. Mungkin perangannya sama. Mungkin lebih kebalik ke diri sendiri bagaimana cara mereka jaga diri. dokter. Ya, benar. Jadi, Cihan juga di RSDC ini dengan total hari ini sekitar 980 pasien berbagai terapi protak yang sudah diberikan. Juga pasien mempunyai terapi-terapi sendiri. Artinya, pasien bisa menggunakan herbal. Jadi, di rumah sakit ini juga banyak sekali warga negara asing yang dirawat. Seperti warga Arab, kemudian warga negara Bangladesh, Lantai 331 itu difokuskan kepada warga negara asing. Nah, seperti orang-orang Arab, kedutaan Arab Saudi itu memberikan terapi-terapi herbal yang mungkin setelah saya baca itu lupanya ada kandungan lemon. Lemon itu mungkin banyak vitamin C-nya. Nah, itu terbukti yang masyarakat pasien-pasien warga negara asing Arab ini yang diberikan terapi khusus oleh kedutaan mereka itu waktu paruh untuk angka long-off stay-nya itu lebih singkat. Mungkin dipengaruhi oleh obat-obat herbal sendiri. mungkin mungkin dari bahan-bahan kimia yang ada di rumah sakit misalnya seperti obat-obat yang untuk terapi sendiri mungkin itu sangat membantu tubuh untuk tetap sehat. Nah, menurut dokter, bagaimana sih dukungan dan tengah lingkungan atau masyarakat sekitar untuk para pejuang COVID-19 ini, dokter? Ya, sebenarnya selama ini dukungan pribadi saya apalagi saya berangkat dari Ikatan Dokter Indonesia Kota Banda Aceh cukup luar biasa supportnya melalui guru-guru saya yang di sana mereka memberikan dukungan sosial baik secara psikologis maupun bentuk lainnya sehingga saya di sini pun mempunyai semangat bahwa saya ini akan memberi saya mudah-mudahan tidak akan mengalami peak juga seperti yang di alami Jakarta tapi saya berharap tidak mungkin saya bisa memberikan semacam bantuan kepada pemerintah bahwa ini loh pengalaman yang pernah saya rasakan selama saya menjadi dokter di Risma Atlet Oke, baik dokter menurut dokter gimana sih ada gak sih aktivitas sehari-hari di sana selain di Wisma Atlet maksudnya yang mungkin dokter pada sehari-harinya membuat membuat diri dokter bisa refresh maksudnya gimana selain kegiatan dari Wisma Atlet itu di samping Wisma Atlet itu ya jadi memang untuk tiga hari ini beberapa di luar Wisma Atlet kita di perantara jalan itu sudah dipersediakan kayak akustik yang menjelang buka puasa sehingga dokter tenaga medis itu merasa terhibur ya memang tidak cukup lama mungkin sekitar satu jam saja sebelum berbuka sehingga kita bisa lebih relax ya karena memang sebenarnya angka stresor dokter dan perawat di sini itu sangat tinggi dengan berbagai latar belakang pasien di sini kemudian jumlah pasien yang juga cukup banyak membuat stresor itu semakin tinggi sehingga rumah sakit ini manajemen rumah sakit membuat suatu relaxasi untuk tenaga medis untuk lebih relax dengan akustik kemudian kita juga sering melakukan olahraga ya tapi olahraganya yang bersifat individual jadi di lantai tenaga medis ini ada 23 lantai ya dimana lantai 3 itu khusus diberikan untuk tenaga medis ya disitu jadi ada olahraga ping pong kemudian ada karaoke kemudian ada fursal tapi semua tenaga medis harus mengikuti protokol kesehatan seperti menggunakan masker kemudian melakukan jaga jarak sehingga untuk mengurangi angka penularan sesama tenaga medis begitu oke baik dokter mungkin dari audiens ada yang bertanya dari Yudi Birin Aceh bagaimana perkembangan pasien dari Aceh yang telah sembuh kemudian positif kembali dokter gimana nih dokter pendapatnya untuk di RSDC sendiri di Wisma Atlet memang sembuh di angka 30 sampai dengan 50 orang setiap harinya tetapi untuk angka masuk ke IGD ataupun poli kita juga masih tinggi namun ketika pasien mampu melewati masa isolasi kemudian mampu meminum obat yang sesuai protokol yang telah diberikan insyaallah saya rasa semua ini akan berlalu cepat ya saya sebenarnya memantau hanya dari kamar bagaimana suasana Jakarta ini tapi yang saya lihat dengan adanya PSBB semakin arah buka puasa semakin macet ya di jalan Jakarta ini ya mungkin kurang kesadarannya masyarakat untuk tetap di rumah saja untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini mungkin juga belum sampai ke masyarakat ataupun belum sadar masyarakatnya mudah-mudahan masyarakat kita lebih sadar ya bahwa memang COVID-19 ini suatu penyakit pasien yang datang ke rumah sakit ini rata-rata itu tanpa gejala ataupun tidak ada gejala yang mengarah ke infeksi saluran penapasan jadi mereka OTG gitu tapi padahal kita melakukan pemeriksaan rapid test dan pemeriksaan diagnosik seperti PCR itu sudah menunjukkan bahwa pasien ini positif dan mereka harus melakukan isolasi di RSDC baik dokter terima kasih mungkin dari para audiens ada yang ingin bertanya lagi mengingat waktu sudah mendekati buka puasa terima kasih dokter mungkin atau ada dari teman-teman yang lain yang mau nanya lagi ini mungkin dokter gimana nih kan dokter semalam adalah jaga terakhir dimana hari-hari karantina mungkin dokter selama habis karantina ini mungkin dokter ada rencana lain mungkin ya mungkin jika jadi untuk dokter-dokter yang akan dipulangkan itu wajib menjalani PCR sebelum dan itu merupakan syarat untuk kita pulang kembali ke masyarakat jadi sebenarnya gelombang ini terus berlanjut ya mungkin saya pribadi tidak akan berlanjut karena saya adalah pegawai negeri dan saya mempunyai surat tugas hanya bisa di dokter yang lain seperti yang berdomisili di Jabodetabek mereka mereka pasti akan melanjutkan setelah masa karantina 14 hari ini begitu berarti dokter tidak langsung pulang ke AC menunggu tes PCR dulu ya dokter tidak tidak mengaku yang seperti tadi tari-tari baju khasmat atau sebagainya dokter ya sebenarnya sebenarnya selama saya di sini itu banyak hal yang membuat kita bahwa hal yang menarik dari sisi kemanusiaan ya jadi saya pernah jaga di ICU hari itu mungkin pasiennya sudah stabil hanya menggunakan oksigen nasal kanul jadi beliau usia tua 65 tahun warga asli Jakarta beliau tampak bermain HP pada saat saya melakukan visite saya tanya bapak sebaiknya jangan main HP dulu karena mungkin ini bisa mengganggu psikologis bapak mungkin bisa berisahat tapi setelah itu beliau memanggil saya bahwa lupanya beliau itu sedang melakukan order facial facial yang diperuntukkan untuk tenaga medis sampai dia sambil order sekitar 60 sampai 70 buah ke dokter yang ada di sini jadi hal-hal seperti itu yang membuat kita itu semakin semangat untuk membantu teman-teman ataupun masyarakat untuk bisa sembuh dari penyakit ataupun virus COVID-19 ini dari situ juga saya merasa bahwa masih banyak orang-orang yang peduli terhadap kita sebagai tenaga medis untuk memenuhi semua perlengkapan sehingga kita bisa nyaman untuk bisa memeriksa pasien baik berarti agak susah sikit dokter maksudnya kalau tergantung pada pasien itu gimana cara dia mengkarantina diri sendiri atau bagaimana cara dia bisa gimana sih aku tuh bisa sembuh walaupun gejala-gejala yang tampak gejala-gejala yang ada pun tidak tampak baik betul tidak punya prosedur sendiri tapi yang paling penting adalah dukungan sosial dukungan psikologis kepada pasien untuk semangat jadi kita sering menuliskan di hazmat kita itu adalah misalnya semangat ya bapak semangat ya ibu keluarga menunggu di rumah gitu kan jadi hal-hal seperti sepele itu membuat pasien itu jadi semangat gitu jadi di Wisma Athlete ini sebenarnya terdapat 32 lantai perawatan jadi di setiap lantai itu kita punya grup whatsapp via whatsapp jadi misalnya tiba-tiba pasien mengeluhkan hal-hal karena memang sebenarnya rumah sakit RSDC darurat ini bukan didesain sebagai rumah sakit tapi memang Wisma begitu kan jadi kita merasa kesulitan dimana dokter pun hanya terbatas dimana satu dokter itu memegang kita juga bakal kewalahan tapi kita bisa mengontrol pasien ini melalui whatsapp misalnya kita sering bertanya apa yang dirasakan keluhan kemudian apa kekurangan apa yang mereka kepengen sampai misalnya pasien kepengen buah kita melapor ke manajemen untuk disanggupi hal-hal seperti itu mungkin ada bantuan dan donasi kita bisa salurkan ke pasien seperti itu baik berarti selain membantu mereka pasti untuk cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka juga dokter ya iya benar baik dokter mungkin di selama tiga lantai itu mungkin ada hambatan lain dokter mungkin dari whatsapp nih ada aja gak cukup nih apalagi satu dokter tiga lantai pasti ada hal yang yang paling krusial adalah saat kita melakukan visite ke pasien bersama spesialis ya spesialis paru jadi kita sering kerelahan pada saat melakukan visite itu karena kita akan masuk ke setiap kamar kemudian kita akan lantai ke lantai sampai kita diselesai 20 kamar kita harus berhenti karena untuk menarik dengan posisi N95 yang sangat ketat di tempat kita kemudian kita tambah lagi masker sagil kelemas yang dua lapis yang kita pakai itu terasa sangat sesak sebenarnya tapi saya kembali lagi bahwa ini adalah suatu pekerjaan kemanusiaan jadi kita sesama saya dan dokter spesialis disini kita saling memotivasi ini adalah pekerjaan yang mulia jadi ikhlas dengan ikhlas kita tidak merasa capek disini baik dokter mungkin mengingat tiga lantai satu dokter mungkin dokter ada shift itu biasanya berganti-gantian tidak mungkin dari pagi sampai malam satu dokter terus jadi shift yang berada disini itu satu shift sekitar 9 sampai dengan 10 jam per shift jadi setelah 9 sampai 10 jam dokter bertugas itu dokter akan diistirahatkan selama 32 jam jadi di 32 jam itu apa namanya dokter harus beristirahat ya cuman kendala kita selama ini adalah ketika kita ini kan kondisi puasa ya kayak misalnya di Jakarta buka puasa jam 6 tapi kita ganti shift itu jam 8 sampai 8.30 jadi kita buka puasa itu 2 jam sampai 3 jam dengan dekontaminasi lagi kita tidak bisa buka puasa segera begitu kan karena setelah melepas hasmar kita harus melakukan dekontaminasi dekontaminasi itu pun memerlukan waktu hingga 30 menit jadi kita memastikan bahwa kita sudah steril sehingga kita bisa masuk ke lantai kamar yang disediakan baik dokter kenapa nih dokter kirinya Wisma Atlet mungkin kan banyak rumah sakit atau Wisma mengisi form relawan sebenarnya saya menconteng formnya itu dimana saja saya ditempatkan bisa di seluruh Indonesia tapi Jakarta merupakan tempat yang paling vexius dan Wisma Atlet ini adalah paling vexius mungkin di seluruh Indonesia jadi kebutuhan dokter di RSDC ini masih kurang hari itu karena sebenarnya manajemen rumah sakit Wisma Atlet ini dikelola oleh TNI dengan nominan oleh TNI Angkatan Laut Marinir jadi merekrut melalui ikatan dokter Indonesia untuk mengajak dokter di Indonesia untuk bergabung membantu proses pengendalian COVID yang ada di Indonesia baik dokter mungkin dengan pembukaan relawan ini yang secara siapapun boleh kecuali dengan beberapa syarat yang seperti dokter bilang harus isi form istilahnya harus memenuhi syarat sebagaimana kita mampu atau tidak sebagai dokter untuk merawat pasien benar benar pada biasanya dokter terhadap dokter-dokter yang sudah berpengalaman terhadap senior-senior dokter yang ada di sana mungkin sangat membantu dokter dalam menangani pandemi COVID-19 ini dokter jadi senior-senior di sini sebenarnya banyak ada 3-4 orang di sini tapi tidak stay di Aceh tapi stay di Jabodetapek kita di Aceh mengalami peak yang sama seperti di Jakarta rekomendasi apa-apa yang kita bisa berikan kepada pemerintah di sana supaya bisa membuat penampungan seperti rumah sakit Wisma Atlet ini baik dokter mungkin gimana nih tanggapan dokter kalau ada banyak kan pasien yang dia udah dari red zone tapi dia pas pulang gak mau ngaku dia pulang dari red zone gitu jadi dia walaupun gak dapat gejala terus tiba-tiba dia gak ngaku pasien-pasien yang gak ngaku sama apa yang dia alamin biasanya ya pasien-pasien yang datang ke sini itu sudah dilakukan rapid test ya pastinya jadi kita sudah mengetahui bahwa pasien ini sudah terinfeksi atau tidak ya tapi untuk melakukan PCR kan butuh waktu ya pastinya tapi sering juga pasien dalam rentan waktu tersebut ingin pulang seperti itu ya tapi kita sering masuk inform konsen ke pasien bahwa ini sangat tertular tapi kalau misalnya pasien pun ya dengan rapid test positif tanpa gejala mereka sebenarnya bisa isolasi sendiri di rumah dengan beberapa tanda kutip artinya mungkin dia tinggal di rumah sendiri tidak ada keluarga yang berdampingan ataupun tidak ada orang tua yang mungkin lebih rentan akan terkena dengan COVID-19 ini nah untuk kita tanya seperti ini apakah di keluarga ada yang terkena COVID-19 mereka pasti tidak menjawab ya karena mereka takut untuk akan diisolasi di sini tapi kita punya data sendiri untuk men-tracking pasien itu sendiri misalnya si bapak A mempunyai anak-anak si B kemudian bapaknya sudah positif tapi anak-anak si B tiba-tiba datang ke IGD untuk diperiksa nah kita mempunyai data untuk mengetahui bahwa sebenarnya keluarga ini sendiri sebenarnya sudah mempunyai si B ini sudah mempunyai rentan terhadap pasien bapak yang si A jadi kita punya data untuk bisa tracking bahwa pasien ini benar-benar datang untuk berobat atau hanya kepengen tahu saja dan dia jujur atau tidak begitu baik dokter mungkin agak susah sedikit bahwa banyak pasien yang kadang mengaku bahwa terkadang dia baru pulang dari redzone atau dia sudah terinfeksi nah mungkin ada percayaan dari ikatan dokter Indonesia wilayah Aceh relawannya mudah-mudah dok memang relawan rata-rata memang disini tidak mudah juga ada juga yang senior memang rata-rata yang fresh graduate artinya mereka mempunyai semangat yang lebih tinggi kemudian mungkin yang yang udah agak senior mungkin tidak terlalu berani kesini dengan angka penularan yang sangat tinggi tapi mungkin yang fresh graduate dengan mencari kepingin mengetahui pengetahuan baru lebih lebih ini ya mungkin ya lebih merasa kepingin tahu lah gitu bagaimana sebenarnya COVID-19 realnya seperti apa oke baik dokter mungkin ada pertanyaan lagi dari Atiran Nabila izin bertanya dokter apabila nanti pulang ke Aceh apa ada kekhawatiran sendiri terhadap lingkungan sekitar karena dianggap PDP setelah jadi lawan di zona merah infeksius COVID-19 ya jadi kita mempunyai protop sendiri sebelum kita kembali ke masyarakat makanya nanti saya akan menjalani beberapa tes hari ini saya telah menjalani rapid tes ya Alhamdulillah tadi saya negatif ya tapi itu kan bukan suatu pemeriksaan diagnostik ya jadi saya akan melakukan pemeriksaan swab ya untuk minggu ke depan yang akan difasilitasi sehingga saya bisa membuktikan kepada lingkungan saya bahwa saya sebenarnya sehat-sehat saja tapi saya tetap melakukan isolasi mandiri 14 hari di rumah sebelum saya bisa bergabung ke masyarakat kembali betul mengingat gejala yang dihasilkan tidak tampak dokter ya benar mungkin daripada dari para audiens ada yang ingin bertanya boleh bertanya di kolom komentar dari Reza Amalia izin bertanya dok setelah menjadi lewan di Jakarta bagaimana tanggapan dokter mengenai konspirasi jarak tersebut dokter ya sebenarnya saya tidak ini ya tidak terlalu berkomentar karena juga saya selama sebenarnya disini kurang membuka media sosial karena untuk menghindari stress-stress yang membuat saya menganggu fokus terhadap JRX itu mungkin mereka minim pengetahuannya ya mereka mungkin hanya membuat onar tapi mereka saya sebenarnya pengen mereka datang kesini melihat sebenarnya pasien COVID-19 seperti apa bahkan kita semoga teman-teman seperti JRX bisa datang kayak gini kemudian kita jelasin bahwa ini loh pasien disini itu hampir 1000 orang dirawat di Wisma Atrilit gitu ya maksudnya ya orang tidak menganggap remeh bahwa ya benar motivasi benar-benar bisa sembuh atau cepat sembuh gitu jadi orang tidak remeh benar ada pertanyaan lagi nih dokter dari wilayah apakah dokter Zulfan siap dari wilayah Aceh apakah dokter Zulfan siap menjadi koordinator untuk RS darurat Aceh dokter ya sebenarnya motivasi saya terbesar adalah sebenarnya itu ya bagaimana saya mempunyai manfaat sendiri untuk kampung halaman saya dalam tanda kutip adalah Aceh untuk bisa mengkoordinir ya yang berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saya disini saya bisa membantu pemerintah dalam dalam mentata laksana mengkoordinir bagaimana sistem rumah sakit darurat mungkin selama ini pasien di Banda Aceh mungkin tidak terlalu banyak seperti yang ada disini setidaknya saya bisa memberikan rekomendasi untuk pemerintah Aceh bagaimana sistem rumah sakit darurat yang jatahnya Wisma ataupun hotel tiba-tiba menjadi rumah sakit begitu baik dokter mungkin dari pertanyaan lagi ini ada dokter tidak mau lanjutin tidak gelombang selanjutnya dokter karena kan mengingat dokter sudah sebulan pengalaman di Jakarta mungkin dokter mau lanjutin jaga di gelombang selanjutnya lagi dokter ya mungkin kalau niat sebenarnya saya kepengen tetap berada disini mungkin dengan kondisi saya 100 pegawai negeri mungkin saya tidak bisa lama-lama disini saya mempunyai surat tugas untuk kesini sehingga mungkin saya bisa membantu hal lain lain mungkin bisa memberikan edukasi kepada masyarakat dengan membuat konten-konten yang menarik sehingga masyarakat sadar bahwa sebenarnya duduk di rumah itu adalah jalan terbaik untuk memutus rantai COVID-19 ini baik dokter pertanyaan terakhir dokter dari audien for core untuk bisa jadi tim medis apa perlu kualifikasi khusus dokter untuk menjadi dokter sendiri surat izin praktek yang masih berlaku kemudian STR definitif pastinya kemudian sertifikat yang mendukung seperti ACLS itu menjadi syarat tertentu namun yang saya tekankan adalah sebenarnya syarat administrasi itu mungkin kita bisa lewatkan namun syarat psikologis itu loh yang membuat kita bisa mampu nggak bertahan selama 30 hari di sini karena pasti ketika kita berada di sini itu psikologis kita itu pasti akan berubah seperti itu mungkin suatu saat yang ada di tower 3 ini tower 3 itu towernya dokter bisa saja pindah ke tower 7 ke tower pasien dan itu sudah terjadi artinya adalah dokter itu adalah yang paling resiko tertinggi untuk tertular jadi sudah beberapa dokter di sini juga sudah tertular artinya mereka sudah pindah dari tower 3 ke tower 7 tapi dengan memperhatikan prinsip PPI mudah-mudahan bisa meminimalisir angka penularan pasien ke dokter oke baik dokter mengingat angka di Aceh juga nggak sedikit yang udah terinfeksi sama COVID-19 ini mungkin dokter ada pesan terhadap yang ada di wilayah Aceh ya yang pertama adalah yang saya berikan pesan kepada masyarakat Aceh dengan kondisi di Aceh juga mungkin belum zona merah ya mungkin banyak ya mungkin itu ada ranahnya tapi saya berbicara sebagian dokter tetap stay di rumah ya kurangi aktivitas yang banyak di luar ya kecuali memang mendasak seperti kebutuhan membeli kebutuhan pribadi kebutuhan pokok selama di rumah kemudian obat-obatan itu mungkin tidak apa-apa ya karena itu bersifat emergensi kemudian jika terpaksa sekali keluar gunakan masker ya karena memang sistem penuluran COVID-19 ini adalah melalui door plate semuanya wajib memakai masker ya jadi peran pemerintah untuk memberi aturan-aturan kepada masyarakat dengan mewajibkan masker itu adalah hal yang sangat baik untuk memutus lantai COVID-19 kemudian konsumsi makanan-makanan yang bergizi untuk meningkatkan imunitas tubuh ya dengan imunitas yang tubuh yang bagus ya insya Allah kita bisa melawan virus corona ini kemudian yang paling penting adalah karena kita di Indonesia di Aceh juga muslimnya lebih dominan tetap berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala melakukan ibadah-ibadah yang bisa dilakukan di rumah kemudian rajin berdoa kemudian rajin sholat menambah ibadah-ibadah yang bisa menekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa dijauhkan dari penyakit COVID-19 ini baik dokter mungkin gimana nih dokter kesan-pesan dokter selama jadi relawan karena karena saya sebenarnya belum selesai juga penugasan kesan dan pesan selama ini mungkin di awal jaga saya sedikit merasa sangat khawatir ya mungkin saya sedikit tidak beradaptasi dengan sistem rumah sakit disini kemudian dengan hazmat yang sangat apa ya bikin sesak ya pasti di awal-awal tapi tapi saya kembalikan niat lurus saya bahwa saya datang kesini pure untuk membantu warga Indonesia masyarakat yang ada di Jakarta meluruskan niat pesanan kesan saya adalah dokter-dokter disini sangat membantu apalagi dokter-dokter paru dokter-dokter jantung kita melakukan konsultasi masalah pasien cukup sangat respon kemudian pasien secara secara beraturan ya jadi mulai dari penerimaan sampai akhirnya pasien bisa pulang baik dokter mengingat waktu berbuka sudah dekat terima kasih dokter atas waktunya saya boleh terakhir gak sih mau kasih saya karena saya berangkat dari IDI Banda Aceh saya mengucapkan spesial thank you untuk senior-senior saya untuk guru-guru saya yang dari ikatan dokter Indonesia Kota Banda Aceh ada dokter Isra dokter Nanta dokter Masri dokter Chandra dokter Rofi dokter Panji kemudian dokter Raja dokter semua yang menjadi pengurus IDI Banda Aceh karena saya merasa hari itu saya dilepas sangat luar biasa oleh senior-senior saya yang dari ikatan dokter Indonesia Banda Aceh sehingga saya mempunyai semangat yang sangat luar biasa disini karena bermodal semangat saja sebenarnya kita bisa memberikan membuat imunitas kita lebih kuat menghadapi virus ini begitu special thanks juga untuk dokter Eva dokter Eva sudah join dokter Eva ini juga arelawan tapi beliau berada di RSCM dokter Eva juga mempunyai home base di rumah sakit Zainal Abidin Madaceh sedang melakukan sekolah spesialis dua konsulter remato kita sama-sama saya kemarin bersama dokter Eva tapi insyaallah kita juga akan pulang bersama dokter Eva semoga pandemi covid-19 yang ada Indonesia ini segera pulih sehingga kita bisa ngopi-ngopi lagi di tempat yang enak bisa ke pantai lagi bisa beribadah dengan khusyuk lagi di masjid sehingga tidak ada hal yang ditakutkan lagi baik semangat terus dokter Zulfan dan dokter Eva dan dokter lainnya dokter ya terima kasih waktunya sudah meluangkan diselesaikan kesibukan apalagi lagi masa karantina ya dokter ya terima kasih Jehan dan bentuk TBM FK Onsia saya juga merasa luar biasa diberikan semangat dari TBM karena juga saya juga pengurus TBM akhirnya bisa meneruskan ke adik-adik teman-teman TBM generasi berikutnya semoga ilmu dan pengalaman dokter bisa bermanfaat bagi para audiens yang nonton ya dokter baik terima kasih Jehan terima kasih TBM mohon maaf apabila ada kesalahan dokter ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik berakhir pulalah acara kita pada hari ini di PIN sudah ada link untuk e-sertifikat pada cek di bio TBM jangan lupa buat isi biar kalian dapat sertifikat terima kasih atas partisipannya semua pada para audiens mohon maaf apabila ada kesalahan atau kesalahan teknis di utama terima kasih tetap di rumah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih